Intro Halo apa kabar anda hari ini saatnya anda menyimak berita medan bersama saya Rusdi Maulana Kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik untuk anda dan berikut tiga berita utamanya Seorang pekerja proyek jembatan Tanu Ponggol di Kabupaten Somosir yang hilang tenggelam ditemukan meninggal Seorang ibu di kota tebing tinggi harus berurusan dengan polisi akibat nekat menjual sabu-sabu Jelang keberangkatan ke Tanah Suci sebanyak 125 calon haji mengikuti tradisi tepung tawar Kita simak informasi pertama hari ini seorang pekerja proyek jembatan Tanu Ponggol di Kabupaten Somosir yang hilang tenggelam berhasil ditemukan Jasad korban ditemukan penyelam Basarnas di kedalaman 5 meter perairan Danau Toba Jasad al-Jab Maulana pekerja proyek jembatan Tanu Ponggol di kecamatan Panggururan Kabupaten Somosir Akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernafas lagi Pencarian warga asal Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini dilakukan petugas gabungan Tim Sar TNI Polri dibantu warga sekitar sejak hari minggu lalu Korban ditemukan pada kedalaman 5 meter di dasar Danau Toba Tepatnya di alur Tanu Ponggol yang tertimbun lumpur yang cukup tebal Sebelum itu di alur penyelaman namun sebelumnya dilakukan dengan deteksi korban menggunakan alat aqua ice Namun karena keadaan di bawah sudah sentimen dari jarak pandang itu terbatas sehingga diputuskan Kita menggunakan tali sebagai acuan supaya mudah menyisir di lokasi Sehingga sekitar pukul 20 Sekitar pukul 10, 10 lewat 20 tadi ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia Yang ditemukan oleh Tim Sar Gabungan Dalam lakukan pencarian Tim Sar menggunakan alat pencari di kedalaman air Meski jarak pandang di dalam air terbatas akibat lumpur Tadi kita melakukan teknik itu seperti kita bongkar lumpur itu Terus di beberapa saat sebelum kita ketemu tadi memang kita ketemu Kita terpegang ya, terpegang korban tadi langsung kita evakuasi ke atas Peristiwa tenggelamnya korban mengundang perhatian warga sekitar Usai dievakuasi dari dalam Danau Toba, jenazah Aljab Maulana kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Hadrianusinaga Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir Ya, dinyatakan hilang selama dua hari Seorang pemancing di Kabupaten Deli Serdang ditemukan Tim Sar Gabungan dalam kondisi meninggal Jenazah korban ditemukan tersangkut di akar pohon samping sungai Jenazah Nus Hisam ditemukan di bawah akar pohon pinggiran sungai Banen Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Senin Sore Korban dinyatakan hilang sejak 4 Juni 2022 lalu Setelah dilaporkan keluarganya tak kunjung pulang dari memancing ikan hingga larut malam Mendapat laporan istri korban, relawan BPPD Kabupaten Deli Serdang Untuk bersama TNI, Polri dan masyarakat melakukan pencarian korban Setelah dua hari menyisir sepanjang sungai Banen, petugas gabungan akhirnya menemukan jenazah Nuh Hisam Pada hari ini kita dengan kekuatan penuh semua tim turun Termasuk TNI, Polri dan potensi yang ada di pada kita Kita libatkan untuk melakukan penyisiran di lokasi terjatuhnya sampai dengan ke Kecamatan Bangun Purba Dan ketemunya di Bangun Purba, di pertemuan sungai, lokasi jatuhnya dengan sungai buaya Dan disitu ditemukan jenazahnya tersangkut di akar pohon Dan memang setelah dilakukan pengecekan, kurensiknya telah disesara kasar mata Memang itu warga yang kita cari Setelah ditemukan, petugas langsung mengevakuasi jenazah untuk kemudian dibawa ke rumah duka Dan diserahkan kepada keluarga korban Mohd Hamdani melaporkan dari Kebuatan Daily Serdang Kita beralih ke informasi lain Berpura-pura membeli rokok Dua kawanan pencuri menggasak dua tabung gas LPG bersubsidi 3 kg Di halaman minimarket di Kota Medan Inilah rekaman video pencurian di salah satu minimarket Jalan Abdul Manaflubis, Medan Helvetia Oleh dua pelaku yang mengendarai motor Periswa ini terjadi dua hari lalu Kedua pelaku diduga telah mempersiapkan rencana pencurian tabung gas melon Bermoduskan membeli rokok Seorang pelaku tampak tetap di motor sembari mengamati suasana Sementara seorang lagi tampak melakukan transaksi jual-beli dengan kasir Kemudian saat tiba di pelataran, pelaku menilap dua tabung gas yang tidak diikat rantai pengaman Kasus pencurian di minimarket ini baru kali ini terjadi Nantisipasi terulangnya kejadian Pengelola minimarket kini memasang rantai pengikat tabung gas di teras Sebelumnya dia belanja juga Dia belanja-belanja biasa kan Terus dia kembali lagi Di tengah ada gas, ada kesempatan Dia banyak lagi beli sampo Itu langsung matanya diambil lagi gas Dua orang bang Tidak sempat lah kayaknya mereka udah memang niat ngambil aja bang Sudah siap-siap Temannya sudah siap-siap Gugas keretanya Dua tabung Pake masker bang Satu orang Satu lagi gas kereta Tidak tahu Pura-pura belanja Belanja, pura-pura belanja Seorang ibu di kota tebing tinggi Harus berurusan dengan polisi Akibat nekat menjual narkoba jenis sabu-sabu Tersangka mengaku menjual narkoba Karena himpitan ekonomi Ibu lima anak warga Kelurahan Persiakan kecamatan Padang Hulu Ditangkap polisi Karena kedapatan memiliki sabu-sabu siap edar Tersangka ditangkap saat menunggu pembeli Di pinggir jalan Dano Singkara Kelurahan Padang Merbau Kota tebing tinggi Dari tangan tersangka Polisi menyita sabu-sabu Sebanyak 11 bungkus klip Dengan berat 4,16 gram Dan beberapa bungkus klip putih kosong Tersangka mengaku Sudah melakukan transaksi barang haram tersebut Selama sebulan lebih Ia terpaksa melakukan Karena terhimpit ekonomi Dan harus mencukupi 5 orang anaknya Sejak ditinggalkan suaminya Uangnya dipergunaan apa kak? Sudah hari-hari Sudah hari-hari Seperti apa contohnya? Kemakan Kemakan Anak berapa? 5 5-5 nya sekolah? Nggak, sudah sama Sudah sama Sudah sama semua? Dua sekolah Dua sekolah pas berapa? SMP SMP Masih aktif sekolah ya? Suami gimana gak? Bisa Dari hasil interogasi Dan hasil penelidikan kita Memang kita ketahui Memang sudah Target kita lama Dan dia memang sudah Beberapa kali sudah melakukan Transaksi jual beli Dan memang Itu kegiatan dia Akibat perbuatannya Tersangka Dijerat pasal 114 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Muhammad Hamdani Melaporkan dari Kota Tebing Tinggi 7 sopir Angkutan umum positif Menggunakan narkoba Setelah dilakukan tes urin Mereka terjaring Dalam rahasia bebas narkoba Yang dilaksanakan Petugas gabungan Dinas perhubungan Polisi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Sebanyak 7 sopir Angkutan umum Dinyatakan positif Mengkonsumsi narkoba Setelah dilakukan tes urin Dalam rahasia narkoba Oleh tim gabungan Dari Dinas perhubungan Kota Medan Polres Tabes Medan Dan BNN Sumatera Utara Rahasia ini digelar Di beberapa titik Di Kota Medan Dengan menghentikan Seluruh angkutan umum Yang melintas Dan mengambil sampel urin Pengemudinya Kepala Seksi Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota Medan Mengatakan Rahasia narkoba Akan rutin dilakukan Secara acak Di Kota Medan Sebagai langkah Pencegahan Peredaran narkoba Pada pengemudi Angkutan umum Serta menurunkan Angka kecelakaan Lalu lintas Tujuh sopir yang terjaring Inggrasia kemudian Kemudian dibawa ke kantor BNN Sumatera Utara Untuk dilakukan Pemeriksaan lanjutan Tuti Alawiyah Lupis melaporkan Dari Kota Medan Pemeriksaan lanjutan